Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Just&Co pada video kali ini saya ingin membahas tentang LDR atau Light Dependent Resistor LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis variable resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh besar kecilnya cahaya yang diterima besar kecilnya nilai hambatan yang terdapat dalam LDR tergantung pada intensitas cahaya yang diterima oleh perangkat LDR LDR adalah salah satu transducer yang mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik dalam bentuk resistansi atau hambatan untuk lebih jelasnya tentang transducer bisa dilihat pada video jenis dan fungsi transducer LDR sering disebut sebagai resistor foto LDR dibuat dari bahan semikonduktor yang berresistansi tinggi yang dapat menampung intensitas cahaya rendah maupun tinggi contoh umum rangkaian elektronika yang menggunakan LDR adalah lampu taman dan juga lampu jalan raya yang secara otomatis menyala pada malam hari dan padam pada saat siang hari berikut adalah simbol dan gambar LDR material yang paling sering digunakan untuk membuat LDR diantaranya cadmium sulfida, talium sulfida, cadmium selenida, dan timbal sulfida LDR yang dihasilkan dengan bahan kimia cadmium sulfida ini sangat responsif terhadap semua jenis radiasi cahaya yang terlihat dalam spektrum manusia sedangkan untuk yang LDR yang dibuat dengan bahan kimia timbal sulfat sangat responsif terhadap radiasi inframerah prinsip kerja LDR secara umum adalah sebagai foto konduktivitas atau sering kita kenal sebagai fenomena optik ketika cahaya diserap oleh material maka konduktivitas pada material tersebut akan mengalami peningkatan ilustrasinya bisa kita lihat pada grafik seperti ini ini pada sumbu X adalah tingkat cahaya sedangkan pada sumbu Y adalah resistansi pada saat intensitas cahayanya semakin tinggi maka hambatannya akan semakin berkurang ini misalnya pada saat waktu malam hari ini pada saat waktu yang cerah sedangkan ini mungkin waktu yang lebih cerah sekali berikut contoh LDR sebagai pengendali rangkaian transistor rangkaian ini menunjukkan cara sederhana untuk membuat rangkaian menyala pada saat gelap dalam rangkaian ini LDR dan rangkaian resistornya membentuk untuk pembagi potensial sederhana di mana titik pembaginya ini nanti diumpankan ke dalam transistor ke basis transistor NPN ketika tingkat cahayanya berkurang maka resistansi LDR ini akan meningkat karena berhubungan dengan yang ini resistor yang tetap maka nanti segangan jatuh pada LDR ini juga akan meningkat ketika tegangan ini cukup besar misalnya 0,7V pada transistor NPN ini akan menyebabkan transistornya aktif nilai resistor tetap ini akan tergantung pada LDRnya transistornya dan tegangan yang digunakan cara mengukur LDR agar dapat hasil pengukuran yang akurat maka perlu dilakukan pada dua kondisi pencahayaan yaitu pengukuran pada saat kondisi terang dan pengukuran pada saat kondisi gelap dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa komponen LDR tersebut masih berfungsi dengan baik atau tidak sekarang kita coba lihat pada mengukur LDR pada kondisi terang yang pertama atur selektor multimeternya pada kondisi ohm lalu hubungkan kedua prop multimeter ke masing-masing LDR secara terpisah di sini LDR tidak ada polaritas jadi bebas lalu coba diberikan cahaya pada LDRnya misalnya kita berikan lampu ke center yang selanjutnya baca nilai resistansi pada display di multimeter seharusnya kalau LDRnya berfungsi maka resistansinya akan menurun nilai resistansi pada LDR pada kondisi terang bisa mencapai sekitar 500 Ohm sedangkan pada kondisi gelap ini caranya hampir sama yang membedakan adalah LDRnya tidak kita berikan cahaya misalnya kita tutup lalu kita baca nilai resistansi pada multimeter di sini seharusnya nilai resistansinya akan meningkat dengan resistansi LDR pada kondisi gelap dapat bisa mencapai 200 Kilo Ohm semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih terima kasih